Orang dengan sungguh-sungguh terjadinya birokrasi, terjadi reformasi birokrasi. Karena kalau itu tidak terjadi, pimpi kita untuk membangun Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang hebat, Indonesia yang beradab, itu saya kira akan hanya menjadi pimpi kosong. Karena itu mari kita semua menjadi bagian dari sebuah gerakan ya. Karena itu dalam banyak tempat, saya semua katakan salah satu yang membuat Indonesia seperti ini adalah karena diamnya kita. Karena itu saya katakan, mari kita bicara, mari kita selalu mengungkapkan pikiran-pikiran kritis, bukan untuk apa, tetapi untuk Indonesia yang lebih beradab di masa yang akan datang. Sekali lagi saya ingin mengatakan terima kasih atas keadilan ibu bapak semua ke tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun sebuah sosial yang kuat, untuk mendorong pembangunan ke arah yang lebih beradab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.